Sebuah kapal pengangkut pupuk senin siang tenggelam di perairan ujung pandaran, sampit Kabupaten Kota Waringin Timur. Kru kapal yang terombang ambing di laut selama kurang lebih 8 jam, berhasil diselamatkan Basarna setempat. Kapal berkat Sentosa Jaya, bermuatan 800 ton pupuk tersebut, melakukan pelayaran dari Bontang Kaltim menuju sampit. Di perairan ujung pandaran sampit, kapal tenggelam akibat dihantam gelombang besar. Berpatokan titik koordinat yang terus diperbaharui oleh nahkoda kapal, kru kapal yang berjumlah 8 orang berhasil ditemukan dalam kondisi selamat, sekitar pukul 8 malam. Kami tetap selalu mengontruksikan kepada reskuat kami yang melakukan pencarian di lapangan, selalu mengutamakan safety dan memperhatikan kondisi alut kita dan memperhatikan di situasi yang ada di lokasi. Hampir kurang lebih 5-6 jam setelah tepat pukul 20.10 WIB, tim kami bisa menemukan ke-8 APK yang sempat terombang ambing karena kecelakaan kapal yang kapalnya tenggelam. Nahkoda kapal Sahriyadi menjelaskan, mereka mulai melakukan pelayaran dari Bontang pada tanggal 4 Agustus menuju sampit. Sebelum tenggelam, kapal dua kali menepi ke daratan untuk menghindari gelombang tinggi. Jadi kita bertahan sampai pukul jam 12 siang itu sudah enggak bisa dikendalikan lagi. Kenapa itu? Eh, air sudah masuk. Saat itu cuaca? Cuaca, ombak besar. Angin juga? Angin kencang, ombak besar. Perkiraan tinggi gelombang 2 meter setengah. Enggak bisa dikendalikan. Jadi saya sudah suruh siap-siap. Kasus tenggelamnya kapal ditangani kantor Kejah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Sampit. Untuk mengetahui penyebab kapal tenggelam, dilihat dari tiga unsur, yakni kelalaian dan faktor alam serta teknis. Dari Sampit, Ririn Binti, dan Masud Badarudin, melaporkan.